Pemirsa suhu panas melanda sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Walaupun demikian, BMKG menilai wajar keadaan tersebut karena akibat dari peralihan musim. Berikut laporan dari rekan kami, Muhammad Zulhilmi terkait dengan cuaca ekstrim di Jakarta. Akhir ini, cuaca di Jakarta terasa sangat panas sekali. Bahkan untuk saat ini pun sudah menunjukkan angka 29 derajat Celcius. Dan bahkan BMKG untuk hari ini pun memprediksi akan terjadi cuaca tertinggi di Jakarta mencapai 33 derajat Celcius. Meski begitu, BMKG mengatakan bahwa cuaca ataupun suhu tinggi di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, merupakan hal yang lumrah karena peralihan dari masa musim hujan ke musim kemarau. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat Ibu Kota mengenai cuaca panas di Jakarta saat ini? Kita telah bergabung dengan salah satu warga Jakarta. Halo Kak, dengan siapa? Dengan Lisa. Kak Lisa, akhir-akhir ini merasakan nggak sih cuaca panas di Jakarta? Iya, kayaknya semakin lama semakin panas ya. Beda, memang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, tapi kayaknya makin lama tuh makin panas ya. Jadinya kalau dari pagi panas terik, terus di atas jam 12, jam 3 tuh udah mendung, bahkan hujan besar. Tapi kan perubahannya tuh sangat drastis gitu lah. Kemudian untuk persiapan Kakak untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ini apa aja nih Kak? Ya, pertama sih kalau buat saya sih mesti pakai sunscreen ya, itu penting juga sih. Terus juga dengan kita tuh minum air sebanyak-banyaknya, terus juga dengan mungkin dengan makan buah, makan sayur, terus juga dengan olahraga sih, walaupun sih berat ya. Tapi tuh kayaknya itu basic deh. Terima kasih banyak, Kalisa. Ya, memang untuk BMKG sendiri mencatat dalam satu bulan terakhir ini, suhu tertinggi di Indonesia terjadi di kota Palu yang mencapai 37,8 derajat Celcius. Sementara untuk di Jakarta sendiri, suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celcius. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ataupun jika melakukan aktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung dan juga pelembab tabir surya. Sementara itu, jangan lupa untuk terus mengkonsumsi buah-buahan dan juga air mineral secara rutin untuk menghindari dehidrasi. Dari Jakarta, Muhammad Zul Hilmi, M. Khoirudin, AYM News melaporkan.